Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Badan Takbir Masjid Agung Al-Falah Kemojo Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan rasa terima kasih Atas partisipasi dan kerjasama dari para jemaah sekalian Sehingga pelaksanaan meludan bengi, meludan malam dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pesona Meludan Buri 2022 Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 atau hari Ahad Dan kelemarin kami sudah mengadakan satu pertemuan untuk membicarakan bagaimana teknis untuk melaksanakan kegiatan meludan buri Yang akan dilaksanakan pada hari Ahad Dan begitu pun pada malam ini adalah lapat lanjutan untuk ibu-ibu majelis talim di Perlinguan untuk membicarakan tentang bagaimana untuk teknis sebentar pada hari Ahad Dan kita direncanakan akan ada jamuan yang diserahkan kepada masyarakat atau jemaah di keluarga kampung Jawa dan sekitarnya untuk berpartisipasi Dan kita akan memberikan sedikit rejeki untuk dibawa ke masjid untuk kita makan bersama Sehingga acara ini Meludan ini termasuk acara kita semua Sehingga kita merasakan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Model acaranya Insya Allah Kita akan membuat lain daripada lain Ada salawatan Jawa dengan lagam Jawa Akan dimulai pada hari Ahad pada pukul jam 8 dimulai kabut di koordinator oleh bidang kabutan Dan dilanjutkan dengan kirab atau parade Parade bukit yang Insya Allah akan dilaksanakan di hari Ahad itu pukul 9 Akan dilepas di Masjid Baitul Makmur yang ada di lingkungan 1 Dan berfinis di Masjid Agung Al-Falah ke Mojo Kabupaten Minasah Dan Insya Allah juga kita akan mengundang masing band dari MI Untuk dimintakan untuk berpartisipasi untuk membuat semarak kegiatan pesona Meludan Jaton Atau Meludan Buri 2022 Dan Insya Allah juga setelah parade berjalan Finish di lokasi Masjid Agung Al-Falah pada pukul 10 Dan dilanjutkan dengan kegiatan yang ada di masjid yaitu ko bedang Setelah ko bedang kita istirahat untuk sholat zuhur bersama Baru lanjut dengan makan bersama dan pembagian berkat khusus anak-anak dan paket bukit untuk khusus anak-anak Setelah itu sambung lagi Selawatan Jowo dan berhenti lagi di Bada Asar Setelah Bada Asar kita sambung dengan ambengan Setelah ambengan berakhir acara Meludan Buri atau pesona Meludan Buri 2022 Jadi mungkin itu informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Majelis Ta'alim Mawada Lingkungan 4 Siap mendukung untuk menyemarakkan hari yang bahagia yang meludan buri Untuk membawakan makanan apa saja yang ibu-ibu bawa pada tanggal 16 Oktober 2022 Insya Allah kami siap untuk membawakan jamuan di Masjid Agung Al-Falah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haja Farida Haji Ali Ketua BKMT Kabupaten Minahasa Ikut mengsukseskan program daripada Badan Ta'amir Masjid Agung Al-Falah Kemojo Untuk sama-sama mengsukseskan acara Pesona Maulid Jaton tahun 2022 pada 16 Oktober hari Ahad Kami akan mengsosialisasikan kepada ibu-ibu Majelis Ta'alim Dengan membawa jamuan berupa makanan-makanan yang akan kita makan bersama Kami wanita Islam Kabupaten Minahasa Siap menyukseskan Pesona Melun dan Muri Untuk itu kami mengajak ibu-ibu semua Untuk mari kita menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh kami di Melun dan Muri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami PAC Fatayat NU Tonan Utara Siap mendukung dan mensukseskan Pesona Melun dan Muri Maka dari itu kami meminta kepada seluruh masyarakat Untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini Para jamaah sekalian pada kesempatan ini juga kami ingin mengajak Bapak ibu sekalian, para jamaah, organisasi kemasyarakatan Majelis Ta'alim, taman pengajian, madrasah Dan berbagai macam ormas yang ada di Kelurahan Kampung Jawa Dan sekitarnya untuk sama-sama berpartisipasi dalam memeriahkan Pelaksanaan Melun dan Muri Yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 Semoga kerjasama kita, partisipasi kita Akan lebih meningkatkan kemeriahan Dan insya Allah membawa keberkahan Untuk masyarakat Kelurahan Kampung Jawa, Tendano dan sekitarnya